Fixed, coachin konfirmasi ada beberapa pemain keturunan akan dinaturalisasi setelah Piala Asia U23 selesai. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memastikan akan ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi setelah perjalanan skuad Garuda di Piala Asia U23 selesai. Timnas Indonesia telah menyelesaikan perjalanan berburu tiket Olimpiade Paris dengan hasil yang cukup apik. Timnas Indonesia U23 berhasil finis di posisi 4 Piala Asia U23, namun sayang skuad Garuda kalah di babak playoff Olimpiade dari Guinea. Dengan hasil ini Timnas Indonesia U23 gagal bermain di Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya, Shin Taeyong bersama Timnas Indonesia akan ditantang Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Sebelum dua pertandingan penting tersebut, ST menegaskan bahwa akan ada beberapa pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti, kita tunggu saja, ujar ST dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia. PSSI konfirmasi Timnas Indonesia bakal ikuti Taurnau Maurici Revelo di Perancis, lawannya Jepang sampai Italia. Timnas Indonesia dipastikan akan mengikuti Taurnau Maurici Revelo yang berlangsung di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Kepastian di atas diunggah langsung oleh akun ex-milik Taurnau Maurici Revelo pada hari Jumat, 10 Mei 2024. Menggantikan skuad Mesir yang memutuskan mundur dari edisi ke-50 Maurici Revelo, kami dengan bangga mengucapkan selamat datang untuk Indonesia, tulis akun tersebut. Maurici Revelo sendiri merupakan turnamen usia muda bergensi yang dahulu dikenal dengan nama Toulon. Taurnau Maurici Revelo 2024 diikuti 10 negara dan masing-masing 5 negara dibagi menjadi 2 grup. Timnas Indonesia sendiri masuk grup B yang diisi Ukraina, Italia, Jepang sampai Panama. Melalui keterangan pers yang diterima bola.com, pihak PSSI mengkonfirmasi keikutsertaan Timnas Indonesia di Taurnau Maurici Revelo 2024. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga, Indonesia akan menurunkan skuad U-20. Ya, memang benar, kita akan ikut turnamen tersebut. Yang akan kita kirim itu Timnas Indonesia U-20 yang dipegang Indra Shafri, kata Arya. Padahal sebenarnya baru saja kita daftar hari ini tapi sudah langsung diumumkan penyelenggara, tambahnya. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald, memiliki peluang mendarat di Indonesia akhir Mei 2024. Hal itu diketahui dalam sebuah obrolan antara Jairo Riedewald dengan sebuah akun yang diunggah ulang pemain keturunan, ID. Sejak akhir Januari 2024, nama Jairo Riedewald kencang beredar sebagai pemain selanjutnya yang dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kabarnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan video call dengan Gelandang 27 tahun tersebut. Hasil dalam obrolan tersebut, Jairo Riedewald hampir datang ke Indonesia pada FIFA Match Day Maret 2024. Namun, karena ingin fokus dengan pemulihan cedera yang dialami, Jairo Riedewald membatalkan rencana datang ke tanah air. Sekadar diketahui, pada Maret April 2024, Jairo Riedewald sempat mengalami cedera. Setelah pulih dari cedera, Gelandang berdarah Belanda ini pelan-pelan kembali bermain bersama Squad The Eagles julukan Crystal Palace. Jairo, apakah benar Anda akan datang ke Indonesia akhir bulan ini? Tolong konfirmasi bro, tulis akun yang diunggah ulang pemain keturunan, ID. Bertanya kepada Jairo Riedewald. Mungkin, mungkin itu tergantung beberapa hal, balas Jairo Riedewald. Jika benar datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 atau setelah Premier League 2023 hingga 2024 berakhir, mantan pemain Ajax Amsterdam itu bakal diproyeksikan Timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai September 2024. Legenda Timnas Itali yang juga merupakan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sedang gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Ketua Umum PSSI Erik Thohir juga menyatakan bahwa dirinya masih memproses dua pemain keturunan tambahan lainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dua pemain sedang kami proses, semoga bulan Juni semua sudah beres, jika perlu kita akan tambah lagi sebanyak-banyaknya, tutur Erik Thohir. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Italia. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi Timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Itali, Roberto Mancini. 5 hingga 10 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, dari kelompok usia hingga senior mereka akan mengemparkan dunia, kata Roberto Mancini dikutip dari BBC Sport. Apalagi jika Indonesia terus menambah pemain keturunan yang bermain di Liga Top-Top Eropa, tegasnya. Pelatih Timnas Filipina, Tom Sainviat Panik Timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Ya, pelatih berkebangsaan Belgia tersebut menyeroti kabar Timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan sebelum Juni 2024. Kabar ini sempat disampaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erik Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Taeyong mengutip dari Instagram Erik Thohir. Tom Sainviat pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, Swat Garuda julukan Timnas Indonesia, sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan Timnas Indonesia turut terlihat saat bertandang ke Vietnam dalam laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, Squad Garuda bisa membantai Timnas Vietnam 3-0. Kabar ini cukup mengejutkan, Indonesia benar-benar gila, mereka terus mencari pemainnya di Eropa, ungkap Tom Sainviat dilansir dari PFF. Kita perlu mempersiapkan tim sebaik mungkin, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat sulit. Namun semua pemain akan berusaha, tegasnya. Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, turut buka suara soal PSSI yang sedang mencari gelandang keturunan untuk Squad Garuda. Secara pribadi, Marcelino mengaku tidak masalah dan tidak merasa posisinya bakal terancam. Ia juga mendukung karena demi kebaikan Timnas Indonesia. Tidak apa-apa, itu juga buat kebaikan Timnas Indonesia, kita dari dulu juga sudah haus akan prestasi, kata Marcelino, dilansir dari Bola Sport. Kehadiran gelandang keturunan nantinya tidak akan membuatnya ciut. Marcelino justru termotivasi untuk bersaing secara sehat. Kami harus lebih termotivasi saja buat menaikan kualitas, bagus juga untuk pemain lokal, ujarnya. Jadi kita jadi termotivasi untuk bersaing, kita juga membela merah putih, jadi tidak ada perbedaan menurutku, tutup pemain KMSK di inset tersebut. Terima kasih.